Malki, ada juga tanya nih, kamu berani sekali seperti anak muda, kamu kan tahu bahwa kamu banyak banget dikritisize, bahkan ada anceman-anceman, setelah itu dan segala macem, ya kan? Saya akan tahu ada siapa ya, pokoknya ada anceman. Ya, oke. Eh, tanya lo, siapa sih backing-nya kamu? Kalau lihat anak muda pakai baju jaket warna kuning, orang kayaknya langsung takut. Kenapa, Mbak? Takut mungkin nanti kayaknya, wah ini kayaknya anak muda yang kesannya demonstrator, protester, kayak begitu-begitu. Tapi, Malki, oke. Malki, welcome ya. Kamu adalah ketua daripada BEM UI. Saya hari ini mau klarifikasi dulu bahwa di sini saya tidak lagi mau memojokkan siapapun juga, tidak memojokkan Presiden Jokowi juga. Oke. Tetapi, saya sebetulnya lebih pengen tahu kamu representatif seorang anak muda yang menurut saya pintar karena kamu adalah FK hukum di UI, masih umurnya muda Gen Z, yang adalah masa depan Indonesia. Oke. Nah, cuma kamu kan disebabkan representatif depan Indonesia ini. Cuma dengan kamu punya kata-kata rakyat-rakyat di media itu, malah menuai kritikan. Oke. Karena orang merasa, kamu kok anak muda ngomong kayak begitu. Gimana sih kamu punya respons? Sebenarnya gini sih, Mbak. Yang paling unik dari menjadi Gen Z yang kritis itu adalah, seringkali kita dianggap tidak sesuai zaman, gitu. Zaman siapa dulu? Zaman mereka, mungkin. Zaman saya gitu, misalnya. Saya itu pernah di dalam perdebatan, isinya orang-orang yang berumur 30-40-an, gitu. Semuanya berdebat soal hukum. Saya ingat banget waktu itu lagi ada revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan saya sampaikan bahwa, kita pengennya begini, pengennya begini. Dasarnya jelas, saya punya konvensi internasional, saya punya ini, punya ini, punya ini. Saya punya kajian, 80 halaman, saya udah baca full. Bapak, saya disini, saya disini. Dan ketika perdebatannya sudah sampai di ujung, pasti perdebatannya hanyalah soal, ya kamu itu masih muda, kamu belum belajar, gitu. Dan ketika kita sampai di titik itu, yang bisa kita lakukan ya, oh, enggak, Pak. Kita lebih sering belajar karena kita masih di kampus. Kalau Bapak mungkin sudah lama enggak belajar. Dan hal-hal seperti itu kan seringkali terjadi, Mbak, ya. Dan kalau pemilihan kata sih, saya rasa sebenarnya hal-hal yang saya katakan bagi teman-teman di kampus itu biasa-biasa aja sebenarnya. Dan seringkali perdebatan kita di kampus itu pun memang perdebatan yang seru, karena memang sehabis berdebat, mau sekeras apapun, karena berdebatnya berbasis fact, substance, gitu. Ya setelah berdebat, nongkong di kantin lagi, dan santai lagi. Teman aja gitu. Dan itu biasa aja, gitu. Jadi debat itu debat aja, pasti debat ya debat. Tapi kalau saat itu ya kita, nothing personal. Being friends, nothing personal. Nah tapi gini loh, misalnya kata-kata berdarah-darah gitu di media. Itu musuh, sampai sekarang kan merasa ada kata-kata yang terlalu vulgar, lalu extreme gitu loh. Kalau dilihat konteks fullnya, sebenarnya di situ tuh konteksnya bukan minta Pak Jokowi buat berdarah-darah. Setuju, setuju. Saya ngerti. Konteksnya adalah kita nggak pengen, kita tidak ingin menjadi seperti ini. Kalau Pak Jokowi begini gitu misalnya. Dan itu konteksnya. Dan emang, kalau ngeliat pola apa ya, kalau ngeliat polanya gitu. Yang terjadi hari ini memang begitu sih Mbak Grace. Jadi, setiap BEMUI ngeluarin statement, dan statement itu kan ya keberpihakannya ya, kalau di BEMUI keberpihakannya tiga kita punya nilai. Jadi, human rights, democracy, sama the process of law. Jadi, kita cuma mau nyikapin hal-hal yang bertentangan sama tiga hal ini. Dan dia punya arus-arus SOP yang kita sikapi juga gitu. Dan ketika saya sampaikan itu, kemudian kita jadi besar tiba-tiba. Apapun statement BEMUI, saya yakin akan ada orang-orang yang kemudian tidak berpihak dengan kita gitu kan. Dan yang sering terjadi adalah ketika kita mengeluarkan statement-statement yang dianggap lebih berani dari biasanya. Dan orang-orang yang kemudian tidak berpihak pada kita ini yang menggunakan penyerangan-penyerangan yang apa ya, dalam tanda kutip saya bisa katakan ekstrim gitu. Oke, wait. Ketika kamu mengatakan kata-kata tersebut, kamu tahu nggak sih bahwa ini akan memprovokasi sejumlah orang? Sejujurnya ketika saya mengatakan kata-kata itu, bagi saya itu kata-kata yang biasa aja. Kata-kata yang biasa aja. Karena tadi yang bilang, anak-anak muda yang ngomong kayak begitu saja. Oke. Jadi, kamu kaget ketika itu jadi viral? Kaget. Tapi ketika itu viral, saya langsung sadar bahwa dalam pikiran saya ada dua. Satu, oh saya bisa jelasin. Dan itu biasa aja gitu. Yang kedua, saya semakin melihat pola bahwa, oh rupanya kalau orang yang nggak suka sama kita ketika dia dalam tanda kutip buzzer-buzzer ini, oh polanya begini, kok komennya jam segini, oh satu jam kemudian dia begini-begini. Jadi, saya jadi belajar banyak hal juga dari situ. Dan saya pernah ada satu sisi di mana kalau melihat komen di Instagram, itu scroll notif. Paling bawah itu sejam yang lalu, Mbak Grace. Jadi, tiba-tiba dalam satu hari, kalau saya nggak buka Instagram sehari itu komennya bisa sejuta. Dan saya belajar, oh jam segini, jam operasionalnya. Jam operasional, Mbak Zer. Dan dia emang udah belajar. Tapi, dan itu memang menjadi hal yang apa ya, unik karena di tahun ini itu yang paling ini ya, paling kontroversial. Kita sempat beberapa kali viral juga, tapi ini yang paling kontroversial menurut saya. Karena pro and cons-nya gede gitu. Mau pro ataupun cons. Tapi di situ memang jadi belajar banyak gitu. Tapi bisa belajar juga dong bahwa, oh artinya kalau ke depan saya harus viral, saya harus lebih pakai kata-kata demikian. Oh pasti, itu pasti. Jadi kamu akan mengerjakan hal tersebut. Eh gimana? Kamu akan mengerjakan hal tersebut. Dan bikin lebih. Gimana? Masa gini dong, kamu udah tahu nih, pakai kata-kata berdarah-darah. Yang kesannya sound very, very, apa ya, apa, kesannya menakutkan begitu. Betul, betul, betul. Menyakutkan viral, ya kan? Artinya kamu juga bisa, oh oke, next time kalau saya mau viral, saya sengaja pakai kata-kata demikian, lebih provokasi. Justru itu jadi, apa ya, jadi hal yang membuat saya belajar bahwa banyak strategi untuk bisa lebih viral, atau banyak strategi untuk bisa lebih berdampak. Karena banyak orang hari ini tuh, terutama organisasi mahasiswa ya, cuma ngincer viral, kalau menurut saya. Dan itu sebenarnya tidak begitu baik. Karena kalau cuma ngincer viral, artinya ketika, misalnya BMI, BMI membuat debat baca pres gitu kan, di 14 September nanti. Entah itu mau debat, aduh gagasan, apapun formatnya, tujuannya kan biar kita nyiapin pemilu gitu. Jadi, kita nggak pengen pemilunya jadi pemilu yang zonk, karena yang ditandingin ya orang-orang yang nggak punya gagasan. Silahkan gagasan ini taruhin dulu di kampus. Cuman kan kita nggak ngincer viral menuju 14 September aja, enggak. BMI itu udah nyiapin kajian bareng BMI Fakultas. Jadi, kita kan ada 14 fakultas dan satu program. Kita bikin kajian judulnya What's Next After Jokowi. Isinya aspek pendidikan, gimana kesehatan, jadi siapapun presidennya akan kita kasih. Jadi, tujuan kita tuh nggak cuma viral. Ini keberdampakan. Apa jadi viral? Ya, itu mungkin bonus, Mbak, kalau menurut saya. Bukan tujuan utama gitu. Bukannya, kamu nggak pernah pikir, oh, saya memang mau bikin viral biar lebih heboh, biar apa yang saya perjuangkan lebih didengar orang gitu. Tidak ada maksudnya sekali. Kalau bagi saya viral tuh bonus, Mbak. Gitu. Viral tuh bonus. Karena, ya yang paling kita incer adalah seberapa besar BMI ini bisa berdampak buat, ya, futures lah gitu. Jadi, yang kita perjuangin tuh bukan cuma 2024, tapi seminimalnya kan 5 tahun, 2024-2029. Seminimal-minimalnya kajian BMI bisa jadi bahan kampanye siapapun gitu. Tadi saya bilang di awal-awal, bahwa kamu ada representatif dari seorang anak muda jensi, yang educated lah, kita umum begitu, ya kan. Jadi, menurut kamu, apakah kamu memang adalah representatif tersebut? Saya merasa nggak begitu, apa ya, punya legitimasi juga sih kan. Kayaknya nggak pernah bikin pertemuan, saya pertemuan, bahwa saya representatif yang anak muda gitu. so you admit, kamu tidak bisa mengatakan hal tersebut. Tidak bisa mengatakan hal tersebut. Jadi, bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal tersebut, tadi kamu bilang, karena, oh, saya memperjuangkan untuk 5 tahun ke depannya ini, siapa presidennya. Jadi, kenapa kan ada korektur, korektur, mungkin banyak jensi nggak seperti kamu loh. Oke, sepertidaknya teman-teman yang ada di UI, di BEMUI aja anggotanya 250, total mahasiswa UI. 250 di BEMUI. BEMU-nya aja? BEMUI aja. kalaupun saya tidak bisa merepresentasikan seluruh anak muda Indonesia, setidaknya BEMUI, organisasi yang saya naungin, pernah jaring aspirasi masyarakat banyak, untuk membuat research, yang intinya research ini akan berdampak. Itu aja. saya nggak pernah ngincer viral, saya nggak pernah ngincer untuk kemudian, wah, melihat saya rekuang, representasi anak muda enggak, kayak, emang ingin memanfaatkan setahun jadi ketua BEM ini, betul-betul punya sesuatu yang bisa saya banggakan, bahwa saya pernah nggak diem doang, gitu, untuk sesuatu di masa depan. Oke. Kita, omongin bakal lep-lepati kayak begini ya, soalnya, dikasih banyak sepertanya saya begini loh. Kamu, pertanyaan, ini pribadi kamu ya, bukannya UI punya, representatif, kan kita tahu bahwa, Presiden Jokowi sekarang itu, 80% adalah, pro dia, maksudnya, kepuasan, favorable, 20% enggak. Kamu, kamu yang mana? Ini bukan soal puas atau nggak puas, mbak, tapi, yang kita pelajari di kuliah, ada, apa ya, ada gium lah, yang selalu kita pahami, dari Lord Acton, bahwa, power to tend to corrupt. Absolute power corrupts, absolutely. Dan, artinya, setiap orang yang masuk ke dalam kekuasaan, gitu, dia pasti dalam hatinya punya tendensi untuk melakukan hal-hal buruk. Baru tendensi ya. Dan, peranan dari kita, bukan menjadi 20% orang yang tidak puas dengan Pak Jokowi. Tapi, peranan kita adalah memastikan Pak Jokowi, bisa terus mempertahankan kepuasannya, atau bahkan lebih, dengan cara-cara kita mengingatkan beliau, agar tendensi ini tidak terjadi. Jadi, emang tugas dari mahasiswa adalah, jadi, pressure group, agar beliau, oh, gue rupanya diawasin, gitu. Jadi, gue nggak boleh, sekali-kali, tidak memuaskan masyarakat, gitu. tetapi, tetapi kan banyak sekali organisasi, yang juga mau mengerjakan hal yang sama, seperti kamu dengan inspirasi yang sama tersebut. Menurut kamu, mereka tidak bisa mengerjakan hal tersebut? Semuanya bisa. Jadi, saya nggak pernah merasa BMUI besar sendirian, atau nggak, bahkan BMUI itu buka kolaborasi buat banyak BM, kita bahkan untuk debat baca pres, nanti aja kita mengundang banyak, badan eksekutif mahasiswa. Karena kita percaya, mungkin yang dipikirin anak UI, beda dengan anak UGM, atau anak IPB, gitu. Dan kita butuh banyak hal, kan, buat ngasih perspektif baru, buat pembangunan, gitu, misalnya. Dan itu yang harus jadi, apa ya, semangat baru, sih. Karena, kolaboratif government, itu kan jadi salah satu isu, yang kemudian, selama 10-15 tahun terakhir, itu cukup, apa ya, cukup kontroversial. Karena misalnya, mungkin Bapak Penas punya, apa, solusi pembangunan, perencanaan, gitu, misalnya. PUPR punya, Kementerian Keuangan punya, apa-sama macam punya. Dan seringkali ini kan, tidak bersatu padu. Jadi, pelajaran saya adalah, rupanya pemerintah ini, punya satu isu, yang agak sulit, memang untuk diselesaikan, namanya collaborative government. Setidaknya kita di internal mahasiswa, harus belajar dulu, hal-hal seperti ini, gitu. Untuk, kita kemudian, dapat perspektif baru, kita sampai kantar, gitu. Itu yang kamu inginkan? Iya. Jadi, kalau kamu tadi bilang, kamu akan kolaborasi dengan, BBM lainnya, dari, apa, other universities, other colleges, kayak begitu. Bahkan, menurut saya, ratusan yang bergabung di, BBM UI pun, tentunya satu juga, dalam masalah memilih, siapa capresnya, bener kan? Betul. Iya kan? Nah, ketika mengundang nih, ketika baca presnya, nanti ke, acara kamu nanti itu, bagaimana sih, memastikan akan ada, netralitas? Independen sih. Jadi, sampai hari ini, sebenarnya kita mengundang ketiganya, dan, bermuncul satu? Satu, sudah confirm, satu timnya sudah ke UI, satu belum ada informasi sama sekali. Yang timnya ke UI ini, ya untuk, ya rapat teknis, dan lain sebagainya. Tapi, bau-bau nya positif, karena, oh iya siap, dan akan diteruskan. Jadi, emang komunikasi sudah terjalin seminggu, ke belakang gitu. Jadi, satu kita mengundang ketiga-tiganya, dan ketiga-tiganya pun, kita berikan perlakuan sama. Dan, idenya, jadi, kalau, kita bisa dikatakan ditunggangi, ketika memang, ini bukan ide dari teman-teman UI. Jadi, saya cerita sedikit. Jadi, ini tuh bermula ketika saya ditanya wartawan. Wartawan tuh suka nanya isu-isu terbaru, ke teman-teman mahasiswa. Mas Meloki, gimana putusan MK yang memperbolehkan kampanye di kampus? Bentar, Mbak, saya baca dulu. Saya baca putusan MK, saya skimming, satu jam, saya nggak menemukan satupun frasa yang memperbolehkan kampanye di kampus. Saya bilang ke wartawan, Mbak, saya baru kelar baca, nggak ada satupun yang memperbolehkan kampanye di kampus. Tapi, katanya, institusi pendidikan menurut keputusan MK diperbolehkan mengundang tiap calon presiden dengan tanpa alat peraga kampanye. Terus, Mas Meloki pendapatnya gimana? Wah, kalau saya sih seneng. Ini celah untuk kita bisa ngulitin tiap calon presiden. Kalau berani, tiga-tiganya aja ke UI. Kamu ngomong gitu aja ya? Iya. Dan itu basic banget, dan itu iseng aja gitu. Kayak, kalau emang pengen silahkan. Dan saya ditanya wartawan, kenapa harus ke UI, Mas? Oh, nggak cuma UI. Tiap kampus boleh. Dan kenapa harus kampus ya? Karena kampus kan tiap hari kita, ada tempat yang tiap hari kita membincangkan keiumuan ya. Dan kalau emang pengen membangun bangsa, harusnya berani dong. Ngomong-ngomong soal keiumuan aja, gagasan, jangan cuma yang lain-lain politik, hal-hal politis aja gitu. Ngomong juga dong soal keiumuan. Dan kampus tempat yang tepat, menurut saya gitu. Jadi sekarang tadi bilang, ada dua sudah positif? Dua positif. Bisa sebut nggak? Satu belum. Jadi, Pak Anies sudah confirm. Pak Anies sudah confirm. Dan baru confirm, sehari apa dua hari yang lalu? Pak Ganjar timnya sudah ke UI. Sudah ke UI? Dan sampai hari. Tapi belum konfirmasi? Sudah ke UI, dan bahkan bertanya hingga teknis, tempat pengapa, tempat dia datang, parkiran mobil, itu sudah ada. Jadi baunya positif gitu. Pak Prabowo memang, agak sulit, untuk kita dapatkan komunikasi lanjutan, tapi kemarin sudah, sampai ke, tangan Pak Prabowo langsung, surat undangan fisik, dan proposal kegiatan, yang menjelaskan kegiatan. Tapi mau ada kabar? Sampai hari ini, kita masih nunggu komunikasi lanjutan. Let's say nih, let's say, hari H itu, kamu kan nggak mengganti tanggal tersebut kan? Sampai hari ini masih 14 September. Let's say, hari itu, cuma ada dua capres yang bisa datang. Let's say, siapalah Pak Anies sama Pak Ganjar, Pak Prabowo yang nggak datang. Nanti yang saya perhatikan di media sosial adalah, semua kan attack Pak Prabowo. Wah, takut, 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 takut. Kemudian saya juga baca, ketika cuma baru Pak Anies datang, Pak Ganjar ada kata-kata bilang bahwa, oh, karena dia bilang, saya masih gubernur. Saya masih gubernur. Langsung di-attack. Wah, lu gunung-gunung. Nah, itu menurut saya jadi kayaknya, ada satu mentalitas mob mentality. yang menurut saya bahaya itu jadi netralitas, di nanti peribatan tersebut kan sudah dicap gitu. Ini anti Prabowo gitu misalnya, anti Ganjar. Ini orang yang tadi nggak berada datang gitu loh. Jadi tidak terlalu netral lagi gitu loh, Melky. Sebenarnya mbak, harapan besar kita tuh, emang tiga-tiganya datang gitu. Jadi kita nggak pernah. I know, you want that. Tapi kan intinya, faktanya benar-benar itu bakal terjadi tiga-tiga datang loh. Nah, maksud saya kan gini loh, kan kita kan bilang, kamu kan pengen yang neutral, pengen yang dimana, mengeliti setiap orang. Kamu sendiri tidak ada pro ke siapapun juga. Benar tidak? Benar. Katakan saya. Ya kan? Kalau pribadi, tapi intinya kamu sebagai BIR tidak boleh endorse. Benar ya? Benar, benar. Tapi kalau dengan kamu, dengan sarana, di mana secara default seorang tidak muncul, langsung pasti kesannya, eh ini tidak, bukan pilihannya BMP UI gitu loh, misalnya. Kita sangat memikirkan hal tersebut, mbak. Kita menanggulangi hal tersebut. Makanya ketika Pak Anies datang ke UI, itu, jadi kualifikasi juga, itu bukan BMP undang yang terakhir. Dia datang sendiri. Itu diundang oleh FISIP UI. Jadi, memang dari pimpinan kampus. Oke. Untuk mengisi kuliah umum. Dan setelah dia mengisi kuliah umum, Pak Anies kemudian, tiba-tiba, datang ke ruang BMP UI. Kita nunggu ya? Apa gimana ya? Dan saya kemudian hari itu, memang lagi, keliling untuk, nyasi undangan fisik ke tiap rumah pemenangan. Dan, jadinya kita nggak tahu dong, kedatangan beliau. Ya tapi tetap berterima kasih lah sama Pak Anies, karena mau datang. Cuman ya, kita lagi keliling. Dan kalau Pak Anies katanya, mau ngambil serat undangan langsung, kita udah kirimin kok fisik. Dan, kenapa kita kemudian memutuskan untuk, kenapa nggak mau terbalik sih kalian? Kalau tahu ada Pak Anies, sama-sama macam. Ya kita menjaga independensi tadi, gitu loh. Kita nggak bisa, banyak bertemu, orang-orang yang, bisa mengganggu independensi kita, gitu. Dan untuk menanggulangi hal kayak tadi, gitu misalnya. Gimana kalau ada satu yang nggak datang? Sebenarnya sampai hari ini, kita masih buka komunikasi, Mbak. Jadi, seandainya kemudian, kan yang baru oke, Pak Anies dan Pak Ganjar, setengah oke lah, gitu. Ketika kemudian pengen dibuka lagi komunikasinya, gitu. Eh, gue bisa nih, tapi akhir September. Oke, boleh discuss lagi kapan. Jadi, yang paling penting kedatangan ketiga-tiganya. Pak, Pak, kamu ngerti maksud saya juga, poin maksudnya, kamu bisa juga ngerti masukkan saya loh, bahwa itu bisa mengubah landscape daripada voting tersebut. Betul, betul, Pertama kamu merepresent UI anak muda, tadi saya katakan. Kita sangat sadar, makanya kita nggak pengen itu kemudian jadi hal yang merusak, Mbak. Jadi, makanya saya katakan ke semua media, kalau emang masing-masing tim mau discuss soal tanggal terbaik, ataupun yang paling ready, nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa tinggi datang. Iya, tujuan kita emang bukan menunjukkan, oh lu takut, lu berani nggak. Tujuan kita ya, kapan lu ready-nya? Saya tahu, kamu nggak. Saya cuma tadi saya bilang, yang takutnya media ini atau retizen-nya. Tadi kan kamu kan pernah bilang, kata-kata kamu, atau Presiden Jokowi pun di-twist sama media. Betul. Ini pun bisa di-twist sama media juga. Betul, betul. Dan bahkan buzzer-buzzer masing-masing surprise bisa menge-twist. Betul. Dan siapa ini udah terjadi juga demikian gitu loh, Melody. Iya kan? Oke. Iya, makanya kita masih membuka komunikasi, Mbak. Dan kita emang nggak pengen untuk terjadi hal-hal tersebut. Makanya, saya katakan ke semua media yang saya datangi, bahwa, kita buka ruang komunikasi. Kapan siapnya kabar? Siapa mau moderatorin nanti? Oh, sampai hari ini kita masih belum bisa sebutkan. Apapun sudah ada? Sudah ada. Dan orang itu netral? Dan sampai hari ini, ya kita kenapa belum bisa sebutkan? Karena ini harus persetujuan ketiga orang yang datang. i see. Oke, alright. Buat anak-anak muda seperti Melky dan teman-teman ya, sebutkan tiga isu paling penting yang menjadi kekhawatiran anak-anak muda sekarang. Pertama tentu krisis iklim. Itu. Krisis iklim. Number one. Number one. Number two? Ketenagakerjaan pasti. Oke. Ketenagakerjaan. Yang ketiga, kalau menurut saya pribadi, demokrasi. Kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Jadi tiga hal ini yang kemudian selalu mewarnai apa, organisasi mahasiswa dua, tiga tahun terakhir. Oke. Dan, sedikit spoiler juga, tiga hal ini yang akan banyak ditanyakan nanti. Gitu. Dari tiga hal ini, menurut kamu, apakah ada satu capres yang sudah memenuhi ketiganya? Yang sudah membahas, ada gagasan dan sebagainya. Sampai hari ini untuk ketiga-tiganya ya? Belum. Satupun capres tidak pernah bisa meng-cover tiga-tiganya. Belum ada? Belum ada yang bisa meng-cover tiga-tiganya, tapi saya paham. Mungkin kalau di media, itu kan waktunya terbatas. Waktu yang terbatas ya tentunya membuat apa ya? Membuat tidak semua calon itu mampu menunjukkan performa terbaiknya dong kalau di media gitu. Karena ada iklan, ada ini dan lain sebagainya. Terus, ya mungkin karena masih berkomunikasi. Ini kayaknya sampai saya geter nih. Harusnya nih. Ganggu ya? Iya. Di mana? Ambil dulu apa ya. Iya, iya. Sorry, sorry, sorry. Aiman. Siapa itu? Aiman Wicaksono. MNC. Bilang, Ibu Grace takhir jangan mengganggu. Oke, cari ya Ibu Grace ya. Sorry, jadi kita ulang dulu tadi sampai tadi mana? Tiga itu. Tiga isu, tiga isu. Jadi yang tadi kami bilang menuhi, it's okay, go ahead. Sampai hari ini kalau pandangan kita belum ada yang betul-betul bisa menyampaikan gagasan baik dan full ya untuk tiga isu tadi. Alasannya yang mungkin karena keterbatasan ya. Karena sekarang mungkin waktunya terbatas. Kalau sampaikan ke media pun waktunya terbatas. Mungkin masih dalam proses mencari wakil gitu misalnya. Mencari pendamping, mencari koalisi. Kita paham itu. Makanya salah satu alasan juga kenapa teman-teman UI ingin membuat program adu gagasan ini ya kalau kalian tidak punya waktu untuk persampaikan itu di media-media itu silahkan sampaikan. Menurut kamu oke. Tadi kan tiga isu dalam anak muda yang kamu pengen perhatikan. Menurut kamu sekarang ketiga capres ini semua apa isu terbesar mereka terus diskusikan? Isu terbesar yang sampai hari ini mereka terus diskusikan? Mereka terus ngomong-ngomong yang mereka fokusin sekal itu adalah apa? Kalau menurut saya yang mereka bicarakan bukan soal apa ya? Bukan soal visi-visi program tapi masih banyak soal oh partai ini mendukung saya apa enggak? Partai ini mendukung saya apa enggak? Kira-kira suara saya di Jawa Timur gimana? Suara saya di Jawa Tengah gimana? Masih soal di kepentingan masing-masing dulu. Masih soal elektoral. Jadi ada satu pun yang masih keluar gagasan dan ide. Masih belum. Bukannya Pak Gajar pernah diskusi tentang mental health karena anak muda. Tapi juga itu bagi saya sebenarnya pernah ya ada satu diskusi di Pasar Santa waktu itu soal pendidikan. Ya tapi itu belum bisa mengupas terlalu dalam benar saya. Hal yang saya dapatkan kan Pak Anies percaya bahwa perlu kolaboratif gitu ya di dalam apa menyampaikan gagasan pendidikan. Pak Gajar bilang pentingnya pendidikan budi pekerti. Kalau Pak Prabowo menyampaikan pentingnya pendidikan sejarah. Tapi kan tiga hal ini belum dikuliti mendalam ya karena memang mungkin formatnya talk show dan terbatas gitu. Jadi kita ya sangat pengen ada suatu wadah yang lebih besar untuk bisa menyampaikan dengan tanpa batas gitu. Saya mau tanya ini secara secara history ya. Oke. Kalau kita lihat sejarah itu kita kan tahu bahwa Indonesia supposedly negara demokrasi. Tapi agak lama waktunya pas zaman dulu itu tidak terlalu demokratik sebetulnya. Bahkan sampai sekarang hari ini pun juga banyak masing kritik masing-masing Jokowi terlalu masalah human rights-nya. negara-negara seperti Indonesia yang di dunia mungkin saya nggak bisa bilang dictatorship tapi you know what I mean right for democracy tiba-tiba kebuka menjadi demokrasi terlalu cepat terlalu awal malah bisa merusak negara tersebut. Kamu setuju nggak? Dan apa kamu lihat itu terjadi dengan Indonesia sekarang ini? Kalau ngeliat fenomena di Indonesia ada dua fenomena seperti yang pertama itu dekadensi demokrasi. Jadi dekadensi demokrasi ini kita maknanya dengan ya kita menjalankan sistem demokrasi tapi selalu ada agen-agen di dalam struktur demokrasi ini yang kemudian merusak sistem demokrasi misalnya ya kita kan percaya demokrasi yang berbasis hukum tapi seringkali produk-produk hukum itu kemudian menjadi tameng untuk mengganggu demokrasi dan seringkali tanpa alasan-alasan yang rasional itu yang pertama yang kedua sebenarnya ini kayak fenomena di bukunya Why Democracy Dice gitu kan Ziblatt sama Levinsky bahwa seringkali orang-orang yang kemudian dipilih dengan metode yang demokratis adalah orang yang menghancurkan demokrasi misalnya Trump di Amerika kan kalau di bukunya terus Jinping di China gitu dan juga Modi di India gitu jadi buku itu mengkritisi hal tersebut dan seringkali profesor politik mengaitkannya dengan Indonesia gitu orang-orang yang dipilih dengan demokratis entah itu gubernur wali kota ataupun presiden seringkali menggunakan powernya untuk kemudian menghancurkan demokrasi gitu nah dua fenomena ini sebenarnya seringkali terjadi Mbak kalau menurut saya pertama soal produk hukum kenapa produk hukum itu seringkali mengacaukan demokrasi lah ya karena sebenarnya di dalam pembentukan proses produk hukumnya dia tidak banyak melibatkan masyarakat jadi ketika dia kemudian pun sudah jadi produk hukum ya dia tidak begitu apa partisipatif gitu kalau yang kedua ya karena tadi power tends to corrupt mungkin ada kelemahan ya dari elemen masyarakat yang di luar gitu elemen masyarakat sipil dan ya itu pun menjadi evaluasi buat kita yang bergerak di luar jadi sebenarnya kalau ditanya apakah kita sudah terlalu kebablasan gitu bahasanya jawaban saya sebenarnya kebablasan yang dimaksud ini punya banyak sekali hal-hal yang bisa menanggulanginya sebenarnya misalnya kepemimpinan yang bisa memberikan teladan gitu misalnya produk-produk hukum yang tidak begitu menghancurkan demokrasi atau tidak menghancurkan demokrasi sama sekali misalnya semakin banyak produk hukum yang kemudian dia membungkam dia akan melahirkan generasi masyarakat yang semakin dalam tanda kutip semakin ekstrim dalam berpendapat untuk bisa menentang hal-hal tersebut kalau saja kemudian peraturannya tidak membungkam demokrasi pastinya orang-orang tidak akan lebih ekstrim dalam menyampaikan pendapat karena itu kan fenomena psikologisnya jadi banyak hal bisa menanggulangi hal-hal tersebut gitu tapi kamu kan tadi bilang satu isu anak muda adalah demokrasi ini jadi bagaimana kamu juga mau mempromosikan demokrasi tapi kamu tadi bilang banyak hal-hal yang harus mendukung demokrasi tersebut jadi agak maksudnya banyak faktor-faktor lain yang harus mendukung kayak misalnya teman-teman di dalam legislatif kan dalam membentuk produk hukum dia harus banyak melibatkan partisipasi masyarakat atau orang-orang yang kita pilih jadi pemimpin entah itu gubernur wali kota ataupun presiden dia harus bisa menegakkan demokrasi itu ketika dia punya power jadi bukan kontradiktif di pemilu ini nanti kita harus memilih orang-orang yang betul-betul punya program gak cuman ngomong doang ya punya program dan tahu cara mengeksekusi programnya untuk bisa menegakkan demokrasi tadi dan makanya saya percaya bahwa pemilu 2024 itu gerbangnya gitu dan kalau ditanya gerbang yang paling resmi ya itu kalau itu kamu jangan cuma undangnya pas capres doang kamu sudah undang semua yang mau masuk ke pemerintahan harus dibikin mau kulitin semuanya gitu selesai itu penting di DPR banyak perlu dikulitin gitu kita pengen ada sesi dua jadi kalau ini berhasil kita pengen ngundang 10 perwakilan parpol yang sekarang di parlemen dan parpol yang sekarang tidak di parlemen untuk kita berikan kajian juga menurut kamu di Indonesia sekarang ini isunya lebih banyak apa problem terbesarnya lebih banyak adalah di kepresidenannya eksekutifnya atau di legislatifnya sampai hari ini sebenarnya masing-masing punya PR sih dan kalau ditanya lebih buruk kemana susah untuk dibandingin Mbak Grace gitu kalau di DPR dia gak produktif legislatifnya legislatif kita tuh gak produktif dari sekian banyak prolegnas program legislatif di nasional paling cuman berapa yang clear setahun gitu kan undang-undang baru juga keluarnya berapa apakah undang-undang yang baru yang udah sedikit ini juga partisipatif juga enggak gitu kalau di pemerintahan ya kita semakin jauh dari semangat-semangat reformasi yang pengen otonomi daerah kan misalnya omnibus law itu kan tidak desentralisasi desentralize gitu centralize masalah license masalah apa dan ini cukup mengganggu teman-teman yang di daerah gitu misalnya karena padahal yang paling akan tiap harinya bersentuhan dengan teknis adalah teman-teman yang pejabat daerah tapi kalau ngurus perizinan pusatnya di biung nih jadi gak ada koordinasi apa-apa macam gitu nah permasalahannya banyak dan PRnya banyak jadi kalau disuruh pilih mana ya bingung juga sebenarnya gitu sama-sama ada problem sama-sama ada problem oke alright karena pertanyaannya adalah balik-balik ke capres tersebut ya menurut kamu sekarang yang kamu tahu saja lah sebelum ini mereka masuk ke kamu punya apa lega debat ini oke apakah ketiga baca pres sekarang ini memenuhi syarat menjadi seorang presiden kalau memenuhi syarat memenuhi syarat bukan syarat partai-partai kayak begitu loh iya memenuhi syarat partai pun memenuhi syarat kan sekarang saya justru gak partai ini ya maksudnya dari masa kamu melihat menilai ke contohnya intelligence experience integrity menurut kamu bagaimana sebenarnya kalau syarat-syarat kan banyak ya mbak Grace kalau syarat konstitusi syarat hukum saya yakin mereka memenuhi itu kalau syarat-syarat kalau menurut view subunani kuno kan syarat terbaik jadi seorang pemimpin itu pertama integritas kedua baru kapabilitas kalau soal integritas sejujurnya sampai hari ini kan kita masih belum melihat ada hal-hal yang bisa membuat kita meragukan integritas mereka bertiga kan dan soal kapabilitas ya ini perlu diuji karena sampai hari ini ya tarungnya masih tarung oh iya saya paling bersih oh saya punya teman segini oh koalisi saya begini saya akan dipilih masyarakat ini dan karena karena kita belum sampai ke perdebatan soal kapabilitas ya kayaknya belum bisa menentukan hal tersebut oke ini padahal gue skip aja gak ini mau ini tanya mau tanya ini oke oke tadi kan saya bilang kan saya tanya kamu apakah bisa netral kamu bilang bisa tapi kan kita tahu ada kasus dulu tidak netral jadi gimana sekali lagi orang banyak skeptis sama kamu loh betul skeptis banget bener banyak orang yang skeptis dengan BMUI hari ini dan saya sampaikan dengan terus terang bahwa ketua BMUI yang masuk partai politik tidak hanya manik ada beberapa gitu ada yang masuk ke Perindo ada Gelora ada ada teman-teman yang dekat dengan partai koalisi sekarang gitu ada teman-teman ya banyak partai lah gitu konten ketua BM saya ketua BMUI keberapa ketua BMUI ke 24 gitu jadi ada 24 ketua BM cuma yang bisa saya sampaikan begini semua ketua BMUI tersebut ketika dia menjabat menjadi ketua BMUI mereka tidak berpolitik praktis gitu but how do you know mereka tidak berpolitik praktis karena ya bahwa sebenarnya itu kan keluarannya tapi kan how do you know dalamnya itu mereka tidak ada satu apa arang pada satu politik gitu loh kalau secara pribadi mbak sebenarnya semua orang bebas untuk memilih pian politik manapun sebenarnya tapi BMUI adalah organisasi yang sangat kuat dalam hal basis hukum jadi di dalam apa dasar peraturan organisasi kita itu sangat membuat kita sulit untuk bisa berinteraksi dengan politik praktis manapun kenapa karena banyak persetujuan yang harus ada banyak komunikasi yang harus terbangun dan bahkan dari rektorat UI pun akan menjaga hal tersebut kamu sudah akan masuk politik satu hari kalau saya saya masih belum melihat hal tersebut karena secara apapun saya belum mumpuni saya belum mumpuni mungkin kalau Bang Manik pengen masuk peri itu mungkin dia sudah mumpuni kalau saya belum saya satu lagi kritikan dari Melky adalah bahwa kamu tadi kamu ngatakan tapi ini mungkin sebagai Gen X ngomong kayak begitu ya kamu terlalu muda kamu itu kan anak-anak muda kan semua taunya tahu sebagai secara pelajaran doang belum pernah pengalaman realnya itu kan kritik yang sering ditemukan bagian anak muda seperti kamu what is your response bahwa ada kebenaran di sana betul-betul saya sepakat bahwa seringkali anak-anak muda itu dikritisi bahwa kita belum punya pengalaman di lapangan kita cuma punya ilmu tapi sadarilah bahwa yang kita pelajari di ilmu itu adalah yang ideal yang kita pelajari di ilmu itu yang memang ideal seharusnya jadi kalau di fakultas hukum itu kita belajar ada das solen sama das sain das solen itu adalah apa yang seharusnya terjadi dan itu yang paling ideal itulah yang diatur di dalam keilmuan misalnya tapi das sain kenyataannya tidak seperti itu dan seorang pemimpin itu berusaha menggabungkan das solen sama das sain kalau kritik bagi generasi muda adalah kita terlalu banyak memegang ilmu dan belum bisa punya banyak pengalaman justru kita harus semakin berisik dong mbak kalau menurut saya karena kita belum tersentuh pengalaman tersebut kita belum tahu realitanya bagaimana dalam tanda kutip kita lebih bisa mengingatkan karena setiap harinya kita cuma bersentuh dengan hal-hal yang ideal jadi kita lebih punya legitimasi dong untuk ya karena gue belum tahu nih pengalaman aslinya di lapangan gimana sekotor apa ya gue ingatkan yang benar begini bro tapi maksud saya bukan masalah kotor ya maksud saya itu kompleksitynya sangat luar biasa namanya kritik ya contohnya kita ngomong hari ini deh ada masalah kasus polisi ini ya kan ada orang bilang harus pindah IKN ada bilang masalah mobil listrik lah Martin Peltier dan sebagainya oke Melky now you are the president kamu bagaimana sebenarnya begini jadi kalau masalah kompleksitas ya pasti ada kompleksitas mbak cuman kepemimpinan yang baik kan dia harus based by nilai kan I know but masalahnya menurut saya ini ya karena Indonesia itu generation gap in terms of war itu sangat luar biasa besar itu menjadi satu problem yang sistemik yang tidak bisa disolve dengan cuma oke do this do this do this gitu pemerintah contohnya mau hal ini nanti kena senggol misalnya orang yang lebih satu sisinya tidak bisa apa ya membuat satu solusi dimana bikin orang semuanya puas karena terlalu difference-nya terlalu besar gitu loh that's why I'm talking about complexity karena hal itu gitu Melky jadi ini ngomongin soal kompleksitas ya di dalam pengambilan kebijakan ya gitu ya bikin for any politician actually iya jadi sebenarnya di dalam public policy secara keumuan itu yang paling penting adalah perbanyak perspektif dan perbanyak penyesaian dengan multidiscipliner gitu jadi kalau saya ditanya kalau saya jadi presiden bakal ngapain saya nggak tahu jujur saya nggak tahu karena saya belum pernah ada di situ dan saya belum pernah menyentuh pengalaman berpolitik praktis sama sekali saya akui gitu tapi apa yang bisa dilakukan mahasiswa mbak yang bisa dilakukan mahasiswa cuman mas mbak yang sekarang ada duduk begini loh mbak yang ideal kalau mas Ali KN gitu kenapa kita anggap ideal karena mungkin mas kemarin tidak memperhatikan yang ada di lapangan jadi ini mas sebenarnya mas ini soal mobil listrik mas ini soal polusi udara mas ini dan yang bisa kita lakukan cuman hal tersebut jadi kalau ditanya ya gerakan mahasiswa itu bisa ngapain kalau menurut saya ya gerakan mahasiswa orientasinya bukan hari ini bergerak hari ini hadir perubahan wah itu buset menurut saya gerakan mahasiswa yang menghadirkan perubahan tapi gerakan mahasiswa itu tujuannya adalah merawat kesadaran tadi aja bahwa ini yang benar mengingatkan para politisi ini betul jadi kalau dibilang kita pengen bikin perubahan itu bukan tugasnya mahasiswa tapi itu tugasnya para politisi mungkin makanya mungkin mantan ketua BMUI memilih untuk berpolitik karena dia sadar bahwa tujuannya tidak mengingatkan lagi jadi mungkin dia pengen bikin change gitu kan menurut kamu dia mengerjakan Manik sebelumnya mengerjakan apa yang dia ingin kerjakan Manik selepas keluar dari ketua BMUI dia advokasi anak kecil untuk isu pertembakawan beberapa kali isu polusi udara dan isu kesehatan baru dia kemudian berpolitik praktis dan itu apakah sekarang dia tetap mengerjakan apa yang dia terus beli sampai hari ini saya masih berkomunikasi dengan Manik dan Manik menyatakan bahwa bahkan program-programnya buat Jakarta dengan DPRD DKI itu salah satunya soal polusi udara kedua soal berobat dan yang ketiga soal pertembakawan bagi anak kecil tadi jadi dia ya sampai hari ini saya masih melihat bahwa dia berusaha untuk mewujudkan hal-hal yang dia dulu perjuangkan gak tahu kemudian hari tapi sampai hari ini masih begitu Malki ada juga tanya nih kamu berani sekali sebagai anak muda kamu kan tahu bahwa kamu banyak banget dikritisize bahkan ada anceman-anceman dan segala macam ya kan saya gak tahu ada siapa ya pokoknya ada anceman ya oke ayo tanya loh siapa sih backingnya kamu gak ada saya ini saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja mbak itu pertama saya lahir di ujung barat pulau Kalimantan di Pontianak gitu saya masuk ke UI karena orang tua saya kemudian nabung berapa lama untuk bisa saya masuk ke UI itu pertama ketika masuk ke UI saya sempat ngalamin ya satu ketika awal ngekos itu pernah satu bulan itu gak makan karena pakai satu bulan berapa hari gak makan kalau sebulan gak makan kurus kira-kira tapi satu bulan berapa hari gak makan karena gak ada uang jadi kayak secara basis keluarga pun saya tidak memenuhi apapun untuk punya backing itu yang pertama yang kedua ketika saya jadi ketua BMI kalau orang bilang oh ini kalau jadi ketua BMI kan pertarungannya itu pertarungan politik tinggi biasanya ada partai-partai yang mendukung saya ketua BMI pertama yang non muslim sepanjang sejarah 24 tahun terakhir dan itu saya lalui dengan perjuangan yang luar biasa keliling tiap fakultas selama beberapa hari meyakinkan orang kalau lu pilih gue bukan karena gue satu identitas sama lu tapi kalau lu sulit lu tinggal telpon gue lu ini lu dateng tapi sekarang teman-teman masih gitu jadi kalau soal backingan kayaknya sulit ya untuk bisa dapat backingan buat saya karena saya melalui semuanya pun dengan susah payah tapi kalau ditanya siapa backingan paling kuat orang tua saya jadi mungkin mama saya sering doa jadi itu yang berpengaruh ceritanya gak ada lagi nama kamu sangat minoritas banget nama kamu sih Melky Sedek itu nama Kristen Huang nama Chinese jadi sangat minoritas oke alright oke terakhir ya Melky jadi per hari ini kapan debatnya rencananya 14 September 14 September jam? kalau diundangan itu 6 jam dari jam 10 sampai jam 4 sore 6 jam? karena 3 sesi kan oke dan ini akan disiarkan live atau bagaimana? sampai hari ini kita pengen buka seluas tuasnya buat semua media sih boleh datang meliput semuanya oke kamu kan menjadi salah satu moderatornya boleh ngomong gak itu? spil itu boleh gak? kalau saya saya akan jadi penanya penanya saja teman-teman mahasiswa jadi penanya banyak boleh semua orang boleh nanya saja kita masih buka buat umum oke let's say tiga-tiganya bapak-bapak ini sudah bisa hadir di acara itu ya kan apa yang paling kamu ingin harapkan outcome daripada acara tersebut outcome what is it that you actually want from this ini? apa yang kamu ingin dapatkan? satu saya gak pengen ini jadi acara lip service ya saya gak pengen ini jadi acara lip service pada politician ini? iya saya gak pengen ini jadi acara menebar janji-janji aja kayak kayak gimmick-gimmick doang saja gimmick saya ingin nanyain hal-hal yang konkret misalnya ada cawan presiden yang bilang saya akan membuat berobat gratis gitu misalnya saya akan bertanya gimana pak caranya? anggaran kita sekian anggaran kesehatan sekian anggaran ini sekian gimana caranya pak? pakai anggaran apa? program ini salur ke daerah gimana? ini pakai kementerian kesehatan kah? pakai BPJS saya akan tanyakan hal-hal jadi saya akan mengeliti hal-hal yang konkret oke oke well i think you should do that i really think you should do that oke but all the best Melky terima kasih pak termut utama be safe oke thank you so much Elky oke oke selamat menikmati